Ramadan telah tiba, semua umat muslim berlomba-lomba untuk mencari pahala di bulan suci ini. Begitupun dengan umat muslim yang berada di lembaga permasyarakatan kelas 2B Cianjur. Selain menunaikan puasa, salat 5 waktu dan tarawih, sambil menunggu waktu berbuka tiba para warga binaan juga belajar mengaji di pesantren atau bah lapas Cianjur. Seperti yang dilakukan Ceng Abdul Aji, salah seorang warga binaan. Siapa sangka, pria yang diponis 8 tahun penjara ini sudah hatam Al-Quran dalam kurun waktu 2 tahun. Awalnya, Ceng Abdul Aji jemanku sedih ketika orang lain berlomba-lomba membaca Al-Quran. Sementara, dirinya justru sama sekali tidak bisa mengaji. Kini, dirinya merasa lega dan tenang setelah bisa mengaji. Hikmahnya, Ceng Abdul Aji mengaku lebih tenang dan bahkan keluarganya bisa menerima perubahan dirinya saat ini. Orang pengen diajarin mengaji. Alhamdulillah, sedikit-sedikit saja tidak bisa. Berarti awal dari ikhroh lagi? Ya, awal dari ikhroh. Kalau sekarang sudah? Sekarang alhamdulillah sudah berada. Perasaannya gimana nih dari dulu? Dulu di dunia gelap, dengan kasus utama juga, dan sekarang sudah kembali lagi ke jalanan lurus dan bisa baca apakah ini? Perasaan saya senang. Saya ingin membuatkan keluarga sebuah saya besar di lainnya. Sempat, waktu terjalan kasus, sempat gak keluarga ya ngebiarkan gitu aja atau ya ada pengunciyokan. Pengunciyokan. Sempat, namanya keluarga pasti kecewa lah. Kecewa lah ya, istilahnya. Kecewa gitu. Apa yang diharapkan, malah ayah-ayah begini. Nah, setelah tahu ketika di lapas ini bisa lebih maaf, agama, sudah bisa ngaji, keluarga juga sih? Keluarga gimana ketika tahu bisa ngaji? Sudah mudah-mudahan keluarga senang. Ya, bisa memaafkan saya juga. Sudah mengalah, gitu. Kalau misalkan saya sudah bisa ngaji. Tapi keluarga sudah tahu, di lapas ini belajar ngaji dan lain-lain. Iya, tahu. Sedang mulai rangkasan kecewanya itu jadi bahagia gitu. Iya. Sudah enggak. Maka kita lakukan ayahnya sembuh lima lagi. Waktu itu di poni berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Saya sudah... 32 tahun. Sekarang masuk rehab ya? Sekarang masuk rehab. Ikuti kegiatan di situ. Saya selesai belajar lagi. Sementara itu, pembina pesantren atau bah lapas Cianjur, Edi Kuswandi mengukapkan. Keberadaan pesantren di dalam lapas Cianjur membuat tingkat emosional para warga binaan menjadi sangat terkendali dibanding sebelumnya. Wawan Setiawan, Cirex TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.